assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit tips tentang cara mengusir hama tikus pada tanaman jagung di kebun atau di sawah ini ini saya memakai ubat ini ya bos enggak tahu mereknya apa tapi cap orang ini enggak tahu ini saya sudah berkali-kali memakai ubat tikus bermerek ini Alhamdulillah hasilnya bagus bos ya untuk yang kita siapkan itu jagung ini bos kita ambil jagung seperti ini yang kecil saja nanti kita teteskan disini pada seperti ini bos kita lukai sedikit-sedikit dengan peso atau itu sabit aret biar meresap ke dalam nanti biar kalau dimakan tikus itu langsung kelenger atau mati kita langsung buka saja ya bos ya ini untuk obatnya ya dan cara pemakaiannya obatnya ini ya dan kita langsung praktekkan cara pemakaiannya nah seperti ini bos airnya kuning bos kita buka kita lukai dulu ya bos ya untuk ini loh jagungnya biar meresap ke dalam nah sudah minum udah ada rongga-rongga untuk memasukkan ubat ini kita buka dulu ya bos ya buka obatnya sedikit setelah kita buka kita langsung teteskan di bagian jagung seperti ini ya bos ya nah seperti ini secara merata hati-hati ya bos ya nanti setelah ini pemakaian karena ini terkena obat kita langsung cuci ini soalnya ini obat berbahaya ini nah cukup seperti ini ini enggak ada baunya sama sekali bos ini bos jadi ini untuk obat segala hama itu juga cocoknya untuk di perkebunan soalnya nggak ada baunya sama sekali jadi hewan yang mau makan itu ya langsung makan jadi jadi cium aromanya atau gimana nah setelah itu kita tinggal taruhkan di tempat-tempat dibawah jagung yang ada sama tikusnya soalnya kalau yang udah menjadi langganan udah pernah dimakan itu kebanyakan dimakan lagi bos kita langsung taruh aja ya bos ya di lokasinya nah ini ada rongnya atau apa ya namanya ya kalau saya menyebutnya ya rong ini namanya rumahnya kita taruh saja di depannya aja seperti ini bos ini jagungnya memakai pioner P35 bos ini bibit dari pemerintah tapi di tanah itu ini tegalan jadi hasilnya ya kurang maksimal lah bos ya terus ini hujannya juga juga udah mulai berkurang soalnya ini bulan berapa ini dan lima ya Januari Februari Maret apel Mei ya bulan lima ya sudah cukup sekian bosku untuk tip yang kami berikan semoga bermanfaat untuk para petani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh